Berita Persija, klub asal ibu kota, Persija Jakarta Santer dirumorkan bakal segera merombak pemainnya di bursa transfer Liga 1 2024 atau usai kompetisi Liga 1 2024 berakhir. Ini dilakukan Persija Jakarta disinyalir berkaca dari Kipra Squad Thomas Doll musim ini yang tampil angin-anginan dan bercokol di papan tengah klasemen Liga 1 2024. Performa musim ini berbeda dengan musim lalu, di mana Persija Jakarta berhasil menyodok ke papan atas klasemen Liga 1. Belajar dari performanya musim ini, Persija Jakarta diakini tidak ingin mengulangnya kembali di kompetisi musim depan. Oleh sebab itulah, Persija Jakarta berpeluang merombak pemainnya demi meraih prestasi terbaiknya di Liga 1 2024. Menyitir dari laman akun Instagram gosip sepak bola di Nusantara at Transfer News, Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024, rumor perombakan Persija Jakarta itu pun mengemuka. Siap rombak besar-besaran, tulis at Transfer News. Disinyalir beberapa pemain yang kurang maksimal dan penampilannya tak kunjung membaik di Persija Jakarta berpeluang, ditendang oleh Thomas Doll. Tetapi kini, sedikitnya ada 6 pemain Persija Jakarta yang masa baktinya akan tuntas pada akhir musim ini atau jelang dibukanya bursa transfer. Menukil dari laman transfer mat, 6 pemain Persija Jakarta yang masa baktinya akan berakhir musim ini adalah, Maman Abdurrahman, Hanif Shahbandi, Tony Sucipto, Olivier Bias, Shahrian Abimanyu, dan Gustavo Almeida. Menyorot performa dua pemain tengah macan kemayoran, Hanif Shahbandi dan Shahrian Abimanyu punya peluang untuk diberikan kontrak kerja baru di Persija Jakarta. Pasalnya, baik Hanif Shahbandi dan Shahrian Abimanyu menjadi pemain tumpuan dari racikan dan startegi Thomas Doll di Persija Jakarta. Catatan tersebut tentu saja akan menjadi bahan pertimbangan khusus bagi Thomas Doll apabila ingin melepas Hanif Shahbandi dan Shahrian Abimanyu dari Persija Jakarta. Selama Gustavo Almeida mengalami cedera, lini depan Persija dimainkan oleh Marco Simic. Striker asal Kroasia itu sedang gancor bersama Persija. Marco Simic sudah mencetak 9 gol dalam 29 pertandingan yang sudah dilakoni Persija. Bahkan, striker berusia 36 tahun itu mencetak 6 gol dalam 4 pertandingan terakhir Persija. Sebenarnya dengan kembalinya Gustavo Almeida membuat Thomas Doll banyak pilihan di lini depan. Thomas Doll bisa memainkan keduanya atau secara bergantian dalam sebuah pertandingan.